Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat pagi Om Swastiastu Nama Mugaya Salam Kebajikan Kumpul Bahwa pertama Kita penting lahan pertanian Terus dikembangkan Dan dipertahankan Minimalnya dipertahankan Kalau tidak dikembangkan dipertahankan Yang kedua Teknologi intensifikasi Ini untuk meningkatkan produktivitas Sehingga produksinya bisa kaya terus Dikala kendala terhadap ekstensifikasi Terkenal oleh bagian aspek Yang ketiga Untuk menekan tingkat konsumsi Diversifikasi Tentu dengan mega biodiversitinya Indonesia Bisa kita manfaatkan Kita beralih Dari nasi bisa ke Hanjeli Dari nasi Dari beras Bisa ke jago Dari beras Bisa beralih Ke sagu Karena sagu ini adalah Makanan tradisional kita Sagu Sehingga kalau di Sunda Sehingga kalau di Sunda namanya Sagu Kalau di Jawa namanya Sego Sagu itu asalnya Jadi Saya sebutkan sebagai Makanan tradisional kita Makanan popo tradisional kita Sejujurnya adalah Sagu Jangan beralih dari beras Ke Lontong Sama aja Saya tidak makan beras sekarang Tetapi makannya Lontong Saya tidak makan beras Tapi sekarang saya makan Kupak tahu Nah sama aja Jadi Banyak hal yang bisa dikembangkan Bahkan di Papua Orang makan pisang Dengan Dengan Apa namanya Dengan ikan Dengan teori ikan Jangan dirubah lagi Teori ikan dengan Beras Sekarang di Merauke itu Orang sudah makan beras juga Sekarang gitu Padahal Sepertinya Berasnya Dikirim Ke daerah yang Konsumsinya beras Tetap Di daerah asalnya Konsumsi Papeda Atau Sagu Saya kira Ini Sebuah situasi makro Yang tentu Sudah dikemas dalam Berbagai perundang-undangan Yang sudah dilahirkan Di DPR Dan Jika ingin dikumpas Lebih dalam Tentu nanti kita bisa Dalam Tanya aja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax